Alat kontrasepsi 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 suntik progester itu artinya dia hanya ada satu hormon namanya hormon progesteron aja di dalamnya, tapi kalau kombinasi itu ada hormon progesteron dan juga hormon estrogen di dalamnya, nah nanti untuk kita bahas detail terkait dengan kontrasepsi, kalau misalkan teman-teman kita mau ngebahas nih satu-satu tentang kontrasepsi nah bingung pilih yang mana kita komen di bawah biar tau materinya apa, jadi aku emang ini sesuai dengan permintaan teman-teman dan kita upload gitu ya, contohnya seperti penyakit jantung, jadi kalau orang yang punya masalah kardiofaskular atau penyakit jantung itu harus hati-hati penggunaan kontrasepsinya, disini contohnya penggunaan kontrasepsi kombinasi itu sangat tidak disarankan penggunaan pil progestin masih disarankan, kalau suntik progestin juga sudah nggak disarankan lagi ya, jadi sebenarnya ini yang paling aman untuk penderita jantung itu malah penggunaan untuk IUD dan implant, dan ini ini paling aman kalau prinsip aku penggunaan kontrasepsi itu adalah yang paling aman yang paling aman untuk penggunanya gitu ya, jadi penggunaan ini, buat teman-teman kalau misalkan mau pesan yang seperti ini, aku taruh link deskripsi di bawah kalau misalkan teman-teman juga bisa download di aplikasi WHO Medical Eligibility Kriteria di Playstore disitu ada malah gratis dan teman-teman bisa langsung menggunakan kapanpun, dimanapun, dan semoga informasi ini bisa membantu buat teman-teman yang masih kesulitan menentukan alat kontrasepsi apa yang paling tepat untuk diri dan ini bisa membantu teman-teman jadi sebenarnya ini tuh ada bentuk bukunya gitu tapi kalau ini kan bentuk mudahnya gitu tapi kalau teman-teman sendiri pengen lebih lengkapnya teman-teman tuh bisa download di ketik aja WHO eligibility criteria for contraceptive use itu file type terus pdf itu pasti langsung keluar buku pedoman dari WHO-nya penggunaannya tapi itu bahasa Inggris sih bukan bahasa Indonesia dan buat teman-teman yang sangking kipunya boleh langsung memahami itu jadi besok untuk materi yang mau aku bahas per kontraseptifnya yang mau aku pakai pedomannya itu yang dari WHO eligibility criteria for contraceptive use jadi aku nggak pakai buku pedoman yang lain tapi aku mau pakainya dari WHO kenapa dari WHO? karena seluruh dunia sudah menyetujuinya jadi bukan aku bukan aku menjelek-jelekkan dari buku yang lain bukan tapi saya lebih suka kalau kita itu belajar langsung dari sumbernya jadi akan lebih enak gitu ya oke teman-teman jangan lupa like kalau informasi ini bermanfaat buat teman-teman komen, share, dan subscribe ke channel ini ya Assalamualaikum Wr. Wb